Salam sejahtera sahabat pencinta tanaman dimana saja berada Selalu sehat dan pastinya tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa berjumpa kembali di Leo Margo Channel Channel untuk berbagi pengalaman Pada pagi ini sahabat saya memperlihatkan Cangkokan pepayak California Yang rencananya hari ini Akan saya tanam di pot Dan sebetulnya sahabat Seperti yang sahabat lihat sendiri Yang dua lagi sudah saya tanam di pot Ini ya Yang dua lagi sudah saya tanam di pot Nanti bisa sahabat lihat ya Pepaya ini saya cangkok Pada tanggal 18 bulan 7 tahun 2020 Sekarang tanggal 27 bulan 8 tahun 2020 Sudah sebulan lebih ya Oh iya seperti sahabat lihat sendiri Akarnya sudah lumayan banyak Kenapa saya mencangkok Dan menanamnya di pot Kata orang-orang Kalau menanam pepaya di Halaman rumah Akarnya bisa mengganggu fondasi Baik itu fondasi rumah Maupun Fondasi pagar Nah Saya mencoba untuk menanamnya di pot Kenapa saya cangkok Maksud saya cangkok ini Supaya Ketika ditanam di pot Pepaya ini Pepaya California ini Cepat berbuah Jadi tidak usah menunggu lama lagi Seperti yang sahabat lihat sendiri Ini kan sudah berbunga ya Sudah berbunga Jadi mudah-mudahan ketika lagi Tidak lama lagi Bisa kita nikmati buahnya Sekali lagi Seperti yang sahabat lihat Akarnya cukup Lumayan banyak Sudah mulai Ada bunganya ya Nanti kita Kita Potong Kita diamkan saja Dulu Sejam atau dua jam Supaya tidak stres Oh ya sahabat Sebelumnya Silahkan klik like Apabila Anda suka dengan video ini Subscribe Bagi yang belum Di Leo Margo Channel Atau Kalau ada manfaat Silahkan share kepada yang lainnya Dan jangan lupa Tekan tombol loncengnya Agar sahabat tidak ketinggalan Dengan video-video saya berikutnya Seperti yang sahabat lihat Ini adalah Hasil cangkokan Yang Sudah saya tanam lebih dulu Di planter bag Ini Planter bag Polumus 100 liter Dengan media tanam Pasir Sekam Kompos Dan juga Kohe kambing Yang saya campurkan Kebetulan Cangkokan ini Saya tanam pada tanggal 14 bulan 8 tahun 2020 Seperti yang sahabat lihat Tadi Ini dicangkok pada tanggal 18 bulan 7 tahun 2020 Berarti yang ini Tanggal 14 bulan 8 tahun 2020 Sudah saya Turun cangkok Dan sudah saya tanam Di planter bag Mudah-mudahan mulus Dan cepat berbuah Sebetulnya ini sudah ada bunganya Cuma Pada saat Saya tanam beberapa hari kemudian Ini bunganya Lepas Nanti Kita lihat lagi ya Yang satunya lagi Nah ini Seperti yang sahabat lihat Ini yang satunya lagi ya Ini ada Cangkokan yang Seperti yang tadi Baru saja Saya siram ya Cukup sehat Cukup seger Mudah-mudahan Tidak lama lagi Ini cepat berbuah Sama Ini saya tanam Turun cangkok Pada tanggal 15 Bulan 8 tahun 2020 Ini turun cangkok Pada tanggal 15 Bulan 8 tahun 2020 Oke sahabat Kita Potong ya Saya pakai Akarnya Cukup Banyak Kemudian kita Buang nih Sebagian Batang daunnya ya Supaya Untuk memperkecil Penguapan Seperti ini Seperti ini Kemudian kita Simpan dulu ya Supaya tidak stres Supaya tidak stres Kita simpan dulu Rendam dulu di air ya Supaya tidak stres Untuk beberapa saat Untuk beberapa saat Atau sejam Atau dua jam Supaya tidak stres Kita Diampan dulu Sejam atau dua jam Baru nanti kita Tanam di Pot Baiklah sahabat Saatnya kita menanam Cangkok Cangkok Apa ya ini Di pot Pot ini Seperti biasa Diameter 45 cm Dengan tinggi 30 cm Dan Media tanamnya Seperti biasa Seperti yang sahabat Lihat di video-video saya sebelumnya Oh ya sahabat Hati-hati ya Untuk membuka Klasiknya Jangan sampai Akarnya terganggu Kita arukan gati Jangan sampai Harus hati-hati Jangan sampai Terganggu Akarnya Jangan sampai Tepusik Kalau bisa Jangan sampai Tepusik Bentarnya Laktiknya kita buka dulu Ini ada Gak boleh ceroboh Seperti ini Dapat Ini jadi jangkut ya Pelan-pelan sekali Pelan-pelan hati-hati Ya Alhamdulillah ya Tinggal kita masukkan saja Lobangnya sudah siapkan Seperti biasa Berada di tengah-tengah Kebetulan ini media tanamnya di pot Sudah lama Sudah saya persiapkan sebelumnya Sudah hampir 2 minggu Mudah-mudahan sahabat Potnya tidak jebol oleh akarnya ya Mudah-mudahan saja Dan kita berharap Tidak lama lagi Bisa berbuah Dan untuk menguatkan Sementara untuk menguatkan Jangan sampai Goyang Karena angin Kita siapkan saja dulu Untuk sementara waktu ya Dan kita tali ya Supaya tidak goyangkan angin Untuk sementara Nah sahabat Cukup praktis Dan tipel Yang penting kita Semuanya sudah dipersiapkan ya Baik potnya Media tanamnya Ya sahabat Seperti ini Sahabat juga bisa mencoba Kalau memang tidak ada lahan Ingin menanam Pepaya Tapi katanya Takut Kalau ditanam di pinggir pagar Atau di pinggir halaman Takut Akarnya Merusak fondasi Coba sahabat Seperti saya ini Menanam di Ini sebelumnya Kita tanam dulu Terus dicangkok Seperti saya itu ya Kenapa saya dicangkok Maksudnya Untuk mempercepat Tanaman ini berbuah Kalau ini dari biji Terus disini Kita tanam lama Kalau seperti ini kan Sudah ada Sudah ada bunganya nih Sudah ada bunganya Sudah mudah Jadi ya Jadi buah ya Kita siramnya dulu ya Supaya tidak stress Kalau bisa jangan dulu Kena panas ya Kalau bisa jangan dulu kena panas ya Oh ya sahabat Barangkali cukup sekian Mudah-mudahan saja Ada sedikit manfaat dari isi video ini Dan sahabat juga bisa mencoba Silahkan subscribe Bagi yang belum di Leo Margo Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Gua Barakatuh Terima kasih telah menonton